selamat menikmati air kita pakai air hangat ya alias air mendidih harus menggunakan air mendidih kalau yang tanpa ikan terus saya kasih putih telur ini putih telurnya dari satu telur ya bunda saya ada stok putih telur di kulkas saya pakai penyedap penyedapnya itu setengah bungkus aja ya karena saya cuma pakai takaran satu gelas jadi saya pakai penyedapnya setengah bungkus saya pakai masako ayam kita diamkan dulu ya karena ini masih panas jadi belum bisa kita uleni kita tunggu sampai dingin dulu sementara setelah ini adonan sudah cukup dingin kita tambahkan saya pakai gelas tambahkan tepung teribunya eh tepung teribu tepung tapialkan saya pakai aci ya tepung aci yang keloan ini adonan sudah pas kayak gini enggak terlalu lembut enggak teras ya sekarang kita bentuk adonannya kita matikan kontrolnya ya matikan aja bunda kurang banyak kita tarik aja kayak gini bunda mudah kan tinggal ditarik-tarik tarik sembarangan aja selamat menikmati sudah selesai habis ya kita turun sampai tepung mengapung itu tandanya sudah masak ya apinya kecil saja kita blender bawang putihnya sudah bersihkan ini ada udang rebonnya ya boleh pakai ebi atau udang kering sini ada lada atau sahang kita blender tapi kita kasih banyu dulu cukup ini sudah masak ya ini kita matikan kompornya sudah ini ya ya biar airnya berairnya turun airnya ini sudah diluruh terbetul ini terbetul terbetul Kita masak sampai benar-benar matang Harum Sampai kelihatan minyak-minyak Penetap rasa Kita masukkan daun bawang Daun-daun itu sudah sudah iris Garam Ini minyak-minyaknya sudah keluar Jadi kita masukkan bumbunya Di air kuah yang sudah mendigil Ini airnya kurang lebih 2 liter Kita tambah lagi ya garamnya Karena yang tadi itu kan cuma 1 sendok Kita tambah lagi penyedapnya juga Tadi kurang lebih penyedapnya itu 1 bungkus Atau 1 sendok makan Dan garamnya itu 1 sendok makan Ini kuahnya Kental kan Bumbunya Tidak jemi Kita tunggu sampai mendigil lagi ya Kemudian Pak Wan Terus kita kasih Bawang goreng Bawang goreng Terus ada Sok kunnya Terus kita tambahkan kuah Terus kita tambahkan kuah Terakhir kita kasih timun Wow Itu enak banget loh Ini tinggal ditambahin kecap manis Sama cabainya Sesuai selera aja ya Oke Terima kasih sudah menonton channel kita Selamat menikmati dan selamat mencabah Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bagikan ya bunda Terima kasih Bye 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 Terima kasih.